Dan juga secara spiritual, maka kita telah dimerdekakan oleh Tuhan kita, Yesus Christus satu-satunya. Sudah dikasih oleh Tuhan, dia telah mati buat kita, dan kita telah dimerdekakan oleh Tuhan kita, Yesus Christus. Soal kita berkata, if the sun set you free, you free indeed, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan secara spiritual, gereja Tuhan ingin mempertahankan dan enjoy, menikmati kemerdekaan itu sudah dikasih oleh Tuhan spiritual. Sebab ini tidak perlu knowledge daripada firman Tuhan, karena kita berkata, umatku binasa, because love of knowledge. Kemerdekaan dalam dunia ini hanya sampai dalam dunia ini. Kemerdekaan secara fisikal kita bisa enjoy, sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi ingat, banyak yang tidak bisa, banyak yang hancur hidup mereka, karena mereka cuma pikir mempertahankan hidup ini secara fisikal, sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi yang paling penting yaitu secara spiritual. Sebab kalau kita enjoy kemerdekaan secara spiritual, maka itu adalah jaminan. Kita enjoy kemerdekaan secara fisikal. Saya faksal yang ke-60, saya ingin membaca ayat-ayat itu, ayat 1, 2, 3, dan 4. Saya faksal yang ke-60. Arise, sign. Kita baca sama-sama ada di screen scene, sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. For behold the darkness, the darkness shall cover the earth, and deep darkness the people, but the Lord will rise over you. Luar biasa. Sudah pas, ini dikatakan alam Tuhan, tapi di sini tidak ada the Lord, Tuhan sendiri. Sudah ini yang akurat dia punya, dia punya bahasanya sudah dikasih oleh Tuhan. Dikatakan, the Lord will rise over you, and the glory will be seen. Alkitab berkata, the glory will be seen, sudah. Tidak tersembunyi, upon you. Ayat yang ketiga, sudah. The Gentiles shall come to your light, and the kings of the brightness of your rising. Terus, ayat yang keempat. Lift up your eyes all around, and see, they all gather together, they come to you. Your sons shall come from far, and your daughters shall be north at your side. Ayat yang kelima, ayat terakhir lima. Then you shall see, and become perhidup, and your heart shall swell with joy, because the abundance of the sea shall be turned to you. The wealth of the Gentiles shall come to you. Wow, luar biasa, sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah lihat, akan ayat-ayat yang kita lihat sedikit di hari ini, dan kita akan melihat bahwa ini adalah enjoyment kita. Kita enjoy dalam kemerdekaan kita, sudah dikasih oleh Tuhan. Secara fisikal, dan secara spiritual. Kalau saja gereja, tidak terbakar, dan di dalamnya sudah-sudah ada bunga tidak layu. Sudara, itu gereja, itu bangunan. Apalagi kita punya tubuh ini, adalah Tuhan punya temple. Saya percaya orang-orang yang mati dalam Tuhan di sana, pasti ada orang dalam Tuhan, sudah dikasih oleh Tuhan. Saya percaya mereka masuk surga. Tapi bukankah hari-hari kita bangkit, sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan tunjukkan gereja, bangunan, sudah. Bangunan secara fisikal tidak terbakar. Lihat, angkat kita punya iman, angkat kita punya kehidupan rohadi, Sudara. Apalagi kita punya tubuh ini adalah Tuhan punya temple. Alkitab membuktikan, Sadrach, Mesach, Abednego, tujuh kali dipanas akan api itu. Orang yang dari luar melempar, lempar mereka hamus. Maka sudah mereka hidup dalam perjanjian lama. Mereka tidak hamus. Sudara, seperti flower itu, Sudara, dalam gereja tidak terbakar. Nah, ini Alkitab berkata, Rambut, Sadrach, Mesach, Abednego tidak berbau hamus, Sudara. Tuhan Sadrach, Mesach, dan Abednego apa berbeda dengan Tuhan kita. Seandainya, Sudara, ada di tengah-tengah seperti itu. Kita tidak kondem orang, tidak katakan mereka kurang iman. Tapi saya ingin bangkitkan, Sudara, karena musibah-musibah terjadi. Tapi apakah Tuhan kita kurang mampu, Sudara, yang dikasih oleh Tuhan? Lari. Tapi seandainya kita tidak sempat untuk lari. Apakah iman kita sia-sia yang overcome the world? Apakah Tuhan kita tidak mampu? Situasi ini sedang terjadi. Tapi Tuhan kita terlalu mampu, Sudara. And this is the victory that has overcome the world. Even our faith. Tapi kita juga overcome the world. Karena Tuhan berkata, Malai ketiga, dikatakan, Pada hari yang kusiapkan, maka engkau akan melihat orang yang beribadah kepadaku. Dan orang yang tidak beribadah kepadaku. Akan ada satu perbedaan yang besar. Bangkit untuk kita beribadah. Kita beribadah kepada Tuhan yang hidup. Kita berkorban. Kita melayani kepada Tuhan yang hidup. Dan Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Sudara dikasih oleh Tuhan. Apa yang kita buat bagi Tuhan. Dan dalam Wahyu Fasalian ke-11, Fasalian ke-10, Fasalian ke-11. And because you have kept my commitment to persevere, I also will keep you from the hour of prayer which shall come upon the whole earth. Tuhan berkata, karena engkau telah memelihara firmanku. Sudah. Itu kalau sudah baca mulai baik-baik, yang pertama. Engkau memelihara akan firmanku. Kata memelihara, kita keep, kita simpan, kita tahan. Sudah-sudah. Menjadi milik kita. You have kept my commitment. Karena engkau telah memelihara firmanku. Karena engkau telah memelihara firmanku. Dan as you Tuhan berkata, karena engkau telah kept my commitment to persevere, I also will keep you from the hour of prayer which shall come upon the whole earth. Dan memelihara kita dari pencobaan yang akan melanda seluruh dunia. Tuhan tidak berkata, karena kamu banyak uang, karena. Sudah. Tetapi karena engkau memelihara akan firmanku. Sudah. Karena kita pegang akan firmanku. Kita simpan akan firmanku. Maka firmanku itu sendiri akan pelihara kita. Kenapa? Sudah. Kalau Tuhan bicara tentang protection dan kita tahu akan hal itu, maka firmanku akan protection kita. Tapi Tuhan sudah kasih itu firman kepada kita. Kalau kita pegang itu firman Tuhan. Sudah-sudah dikasih oleh Tuhan. Maka Tuhan berihara kita. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kemudian sudah baca ayat 11, ayat 11. Behold, I am coming with you. Hold first what you have. That no one may take your crown. Wah, apa yang saudara. Tuhan berkata, pegang apa yang ada padamu. Supaya jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Sudah dikasih oleh. Dengan kata, jangan gantung harap kita kepada orang. Jangan gantung harap kita kepada pemerintah. Jangan gantung harap kita kepada baiknya ekonomi. Dan baiknya politik. Sudah. Tapi Tuhan katakan, pegang apa yang ada padamu. Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Mahkotamu kita bisa hilang. Berkat kita bisa hilang. Sebab itu tadi malam Ibu Irak dia khotbah. Sudah-sudah dikasih oleh Tuhan. Melalui perkataan orang. Bisa ambil kita punya damai sejahtera. Bisa taruh kita iri hati. Bisa taruh kita marah. Bisa taruh kita macam-macam. Sudah bukan kayak itu. Mereka ambil mahkotamu kita. Mereka ambil sukacita kita. Mereka ambil kesejahteraan kita. Mereka ambil apa yang Ibu sudah bersiapkan dalam hidup kita. Melalui perkataan orang. Dan Ibu Irak kata-kata ini. Melalui telpon. Melalui apa saja. Sebab itu pegang apa yang ada padamu. Dan hidup dengan bisnem daripada Tuhan. Yaitu firman Tuhan. Mempercaya akan firman Tuhan. Dan pegang akan firman Tuhan. Kalau kita lihat. Semua yang terjadi ini. Mengganggu. Saya katakan. Mengganggu ketentraman kita. Mengganggu kemerdekaan kita. Dalam hidup dalam negara. Dan hidup dalam Tuhan. Sudah. Karena kita takut datang. Itu mengganggu. Akan kita punya. Kemerdekaan. Tapi kalau kita berkata. Dalam keadaan seperti ini. Pegang apa. Yang ada pada kita. Alkitab berkata. Sudah perhatikan di sini. The Lord. Will rise upon you. But Yehovah. The Lord. Ini dia itu Yehovah. Will rise upon you. Jadi darkness. Bisa datang dalam rumah saudara. Bisa datang dalam city saudara. Bisa datang dalam pekerjaan saudara. Misalnya darkness. Akan. Akan. Tuang finansial. Tapi Alkitab berkata. Yehovah Yire. Akan merais. Di tengah-tengah itu. Akan berkaitan apapun. Maka dia berkata. Alkitab dia akan merais. Sudah. Tapi bagaimana sudah. Mu'alami hal seperti ini. Kalau sudah tidak lihat. Bangkit menjadi terang. Kita harus bangkit. Sudah dikasih oleh Tuhan. Karena Tuhan berkata. Kamu adalah terang dunia. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Sudah. Bangkit. Bangkit dalam segala hal. Di dalam Tuhan. Di hari-hari ini. Jangan nanti orang merebut. Cari Tuhan. Baru sudah mau bangkit. Mau merebut. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan berkata. My people destroy. Because lack of knowledge. Terlalu banyak knowledge. Daripada dunia ini. Untuk keperhasilan saudara. Tapi ternyata sudah tidak berhasil. Kenapa? Karena knowledge punya ini. Destroy. Dengan cut of this world. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi hari-hari. Jika sudah bangkit dengan Tuhan. Semua yang ada dalam hidup sudah. Akan berhasil. Di tengah-tengah kegelapan itu. Kalaupun sudah tidak melihat jalan keluar. Alkitab berkata. Dan Yehova misi. Yehova itu. Yang make the way. Buka long custom. Dia akan buka jalan saudara. Dan sudah akan terheran-heran. Kenapa sudah dikasih oleh Tuhan. Karena the Lord. Alkitab berkata. Yehova. Dia akan rise. Di tengah-tengah apapun. Orang berkata. Kalau ekonomi anjrop. Maka ekonomi dalam rumah kita anjrop. No. Sudah dikasih oleh Tuhan. Bangkit. Alkitab berkata. Karena Tuhan sediakan rise. Dia akan bangkit. And the glory. Jumlah. Sudah lihat konstruksi daripada ayat ini. And the glory. Will be seen. Wow. The glory. Ada cover dalam sinu kita. Yang belum dilihat. Tapi Tuhan akan cek hidupan kita. Tuhan rise. Maka Tuhan punya glory. Bukan kalau kita akan lihat. God rise. And the enemies will be scattered. Akan tercerai. Right? Baik. 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 Terima kasih.